Senjata terbaru SVD Dragunov Seperti apa senjata ini ya Ini dia videonya Hai semua nama gue Randy dan kali ini gue bakal ngebahas soal senjata terbaru yang ternyata tuh udah rilis ya Ini diem diem loh rilisnya gue gak tau ya Karena di update patch notes kemarin tuh gak bakal keluar Gak keluar soal info dari senjata baru ini Ada beberapa subscriber gue justru yang ngasih tau gue gitu kalo ada senjata baru yang namanya SVD Padahal dari Free Fire sendiri gak ada bocoran sedikitpun soal senjata baru ya Karena mereka bilangnya cuman fitur-fitur baru atau juga item baru karakter baru ya Tapi kalo soal senjata baru gak ada sama sekali Dan by the way gue juga penasaran dengan kemana sih senjata SVD gini Ada yang bilang senjatanya sniper Terus juga pelurunya AR dan damage nya sakit ya Dan gue coba main di klasik Cuman sayangnya gak ada dan gak ketemu dari senjata SVD Dragunov ini By the way kita bakal bahas dulu soal tipe senjata ini gimana Karena SVD Dragunov ini adalah senjata bertipe rival ya Dan bisa dikategorikan sebagai semi sniper sih Senjata ini tuh sangat langka menurut gue Sangat sangat langka Karena gue coba main beberapa game tadi ya Di mode klasik itu gue cari Beberapa mayat itu gak ada senjata SVD ya Justru paling ketemunya kayak Groza AWM tuh Malah lebih gampang nyarinya Kayak kayak airdrop pasti dapet AWM ataupun Groza ya Atau M249 Tapi senjata ini tuh susah banget carinya Karena cuman bisa kita dapetin dengan item treasure map Dan sedangkan item treasure map ini udah gue pake semua ya Karena ada 2 item di treasure map itu Tadi gue coba sekali Dan waktu gue buat video update review gue coba sekali juga Jadi total 2 treasure map nya udah gue coba Dan yang gue dapet malah cuman kayak Ves Ataupun juga helm level 3 Terus ammo, granat dan lain sebagainya Dan ini Jadinya gue gak punya kesempatan untuk nyobain yang namanya senjata SVD Padahal senjata SVD ini bisa kita dapetin cuman dari treasure map Jadi untuk kalian pengen dapetin senjata ini tuh harus beli yang namanya treasure map Ataupun kalian harus ngebunuh orang yang udah dapetin senjata SVD ini dari treasure map nya Dan karena belum ada video dari gue sendiri ya Untuk gameplay dari SVD ini Gue coba cari cari di internet dan lain sebagainya Berbagai sumber gue dapetin soal gameplay senjata SVD Dragon of ini Kita bakal bahas selengkap-lengkapnya di video ini ya Biar gak makin penasaran Oke kita bahas dulu senjata SVD Dragon of ini Attachment yang bisa kita gunain tuh apa aja Dan biasanya kan gue bisa cek tuh di websitenya Free Fire ya Soal info senjatanya, damage nya, power, sama aja sih Jarak, terus juga pelurunya ada berapa, arkurasi, recoil dan lain sebagainya Tapi disini gak keluar soal info SVD Dragon of Jadi senjata ini masih kayak dirahasiakan Ataupun masih dalam bentuk percobaan mungkin ya Jadi mungkin masih ditaro di treasure map doang Oke untuk attachment yang bisa dipake dari senjata ini tuh Pertama bisa kita pakein muzzle 1, level 2, level 3 semuanya bisa Terus juga silencer ya Untuk meredam daya suara Ataupun peredam suaranya Selanjutnya bisa juga kita pakein foregrip Foregrip biar lebih stabil tentunya untuk disenjata ini Dan magazine Untuk nambahin peluru ya Jadi kita bisa gunain 4 attachment Muzzle, silencer, foregrip dan juga magazine Dan untuk scope Ini ternyata sudah tertanam Dengan scope x4 ya Menurut gue sih x4 karena Kalau x8 itu agak jauh pandangannya Dan dari video yang gue dapetin ini Dia adalah x4 Jadi gak begitu jauh gitu ya Sama kayak senjata VSS dan juga SKS Yang udah tertanam Eh senjata, scope x4 Dan di video ini juga kita bisa Lihat dengan jelas ya Kalau senjata ini tuh cuma bisa didapetin dari Treasure map Waktu kita turun dari pesawat Kita ambil treasure map Dan kita bisa dapetin senjata SVD Dragunov Dan SVD Dragunov ini mempunyai Ammo yaitu AR ya Sama kayak SCAR AK dan lain sebagainya Jadi dia bertipe Riffle Dan ammo nya bukan AWM ya Walaupun dia Kayaknya sih tipenya semi sniper Ini masuk kategori semi sniper Sejenis kayak VSS, SKS Juga M14 ya Kalau sniper asli kan Mungkin kayak CAR98 Dan juga AWM gitu Tapi kalau ini masuk ke semi sniper Kita bakal bahas juga untuk Urusan damage dari senjata ini Karena penting banget ya Di setiap senjata Kita pasti mentingin yang namanya Damage sakit atau enggak sih Damagenya Nah kalau senjata ini Itu cukup sakit sih Hampir sama kayak SKS ya Kalau kita headshot musuh Itu bisa auto kill Bisa mati langsung Tapi tergantung juga helm yang digunain dari musuh Kalau tanpa helm ataupun Helm level 1 Mungkin bisa langsung mati ya Tapi kalau helmnya level 3 Itu damage yang kena itu enggak bisa langsung mati Bisa sekitar 189 ya Cicil dikit lagi mungkin langsung mati musuhnya Cuman kalau helm level 2 Bisa langsung mati sih Soalnya helm level 3 kan armornya itu gede banget Kalau ditembakin pastinya dia ngeredus ya Atau mengurangi damage dari senjata kita Dan untuk senjata SVD ini Dipasangin muzzle aja Biar tambah sakit gitu kan Jadi kalau ada helm level 3 Pasangin muzzle level 3 Mungkin bisa di counter gitu ya Bisa langsung mati juga Walaupun dia helm level 3 Untuk damage ke badan Dari senjata SVD Droganov ini Yang dihasilkan sekitar 36 sampai 48 Pokoknya sekitar itu lah Damagenya ya Senjata ini juga enggak beda jauh Dengan SKS sih damagenya Tapi dari bentuk fisik Ini mirip banget sama VSS Mungkin ini gabungan dari Fisiknya VSS Terus juga Amonnya SKS gitu ya Versi AR lah Jadi ini VSS versi AR gitu sih menurut gue Cuman yang buat gue kecewa Senjata ini tuh Kenapa gak bisa kita cari Di tempat-tempat biasa gitu loh Cuman bisa didapetin di treasure map doang Padahal gue tadi pengen coba banget senjata ini tuh gimana Biar langsung gameplay dari gue gitu ya Soal senjata ini Tapi apa daya Mulai sekarang Updatean Free Fire yang harus kita coba tuh Lebih ke diamond ya Harus pay to win atau pay to try Biar kita nyoba dengan diamond gitu Padahal gue pengen coba unik aja gitu Karena senjata baru pasti semua orang pengen tau pengen cobain kan Tapi sayangnya untuk kalian yang pengen dapetin senjata ini Cuman satu jalannya Eh cuman dua ya menurut gue Pertama Kalian beli treasure map Itu juga random ya Gak pasti dapet SVD Dragunov Bisa dapet Groza Bisa dapet AWM Bisa dapet Cuman fast level 2 Sama bom Sama MO ya Dan ini Sangat-sangat random Jadi gak pasti Kalian dapetin SVD Dragunov Jadi kalo kalian pengen coba senjata ini Pake cara yang kedua aja Mungkin kalian harus bunuh orang sebanyak-banyaknya Dan cek lootingan mereka Apakah ada SVD Dragunov Tapi sepanjang gue tadi cobain Belum ketemu ya Senjata SVD Dragunov Malah ketemu senjata-senjata airdrop Kayak AWM, Groza dan lain sebagainya Jadi agak kesel aja sih gue dengan Senjata baru ini kenapa sangat langka gitu Padahal gue pengen cobain Ya sudah Tapi yang penting kita udah tau senjata ini udah keluar ya Walaupun Update-nya agak sedikit disembunyikan Dan gak dirilis secara resmi Dari Free Fire-nya ya Tapi kita udah tau senjata ini tuh Bagaimana damage-nya Attachment-nya apa aja Bertipa apa Dan semoga video ini berguna deh Untuk kita semua ya Untuk kalian pengen support gue Jangan lupa komentar Like dan subscribe yang paling penting ya Jangan lupa share juga ke temen-temen Biar mereka pada tau soal senjata terbaru ini Dragunov Ya bener gak sih SVD Dragunov Pokoknya kalian yang sering main-main game FPS pasti tau lah senjata ini ya Ya sudah Thank you udah nonton video gue Dan sayonara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton